Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel penonton series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum spoiler Wudong Kian Kun Atau Martial Universe Dan kali ini kita sudah mulai di season 6 episode 1 Versi manhuwanya ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Scene diperlihatkan di suatu tempat berkawah Disitu seorang gadis berdiri sendirian di ujung Dan ternyata itu adalah Mo Shiyun Sambil mengamati tempat itu Ia pun berkata Apakah ini formasi pembakaran Nirwana Surgawi? Jika aku ingin masuk ke bagian terdalam dari harta karun kuno Aku harus melewati lautan api ini Tapi energi mental tidak ada hubungannya dengan Ki Nirwana Itu yang aku butuhkan untuk mencegah korosi dan api Nirwana Meskipun hanya orang yang setidaknya mencapai tahap satu yuan Nirwana Yang bisa melewati ini Tapi aku seorang master simbol surgawi Jadi kurasa aku termasuk salah satunya Shiyun pun mulai mengarungi lautan api itu Tapi tiba-tiba saja Ia pun menjadi panik dan berkata Ah, oh tidak Aku lupa tentang ini Yaitu tambang Nirwana Seketika kini muncul luapan-luapan yang meledak-ledak dari tambang Nirwana Shiyun pun jadi panik Ia pun kini berjuang untuk bertahan dari ledakan-ledakan itu dan berkata Jumlah tambang Nirwana disini tak terhitung Jika semuanya meledak Bahkan praktisi yang kuat dari tahap dua yuan Nirwana pun akan terganggu dengan hal ini Energi mentalku tidak dapat bertahan lebih lama lagi dalam ledakan ini Oh tidak Aku kehilangan kesadaranku Aku awalnya akan mencari orang itu Dan membalaskan dendam rekan-rekanku Tapi tiba-tiba saja Muncul bosaran yang perlahan-lahan menyedot ledakan-ledakan itu Shiyun pun jadi kaget dan berkata Apa yang terjadi? Kekuatan ledakannya meredah Siapa itu? Mengapa sebagian besar serangan besar diblokir? Dan drang Dan ternyata itu adalah Lindong yang kini tiba-tiba muncul dan langsung melindungi Shiyun Shiyun pun jelas jadi terkejut Lindong? Ucapnya Lindong pun kini berkata Mau Shiyun? Jadi itu benar kau? Kenapa kau berani-beraninya untuk datang ke tempat yang berbahaya Seperti formasi pembakaran Nirwana surgawe ini? Shiyun pun menjawab Maaf, aku terlalu ceroboh Lindong pun menyahut lagi Lupakan saja, ayo kita bicara setelah kita melewati tempat ini Lindong pun segera menyuruh Shiyun untuk menggendong Shiyun Sementara dia akan memandu di depan Shiyun pun segera menggendong Shiyun Di bunggung Shiyun Shiyun pun berkata di dalam hati Dia, macan api terbang yang berubah menjadi manusia Mereka pun kini mulai berjalan mengarungi tempat yang berbahaya itu Dengan dipandu Lindong Shiyun pun berkata Bahkan, praktis yang kuat tahap tiga Yuan Nirwana pun berhati-hati di sekitar sini Bagaimana bisa Lindong berlari di tempat yang penuh dengan rancau di sekelilingnya Karena ternyata, saat ini Lindong menggunakan kekuatan simbol belahapnya Dan tiba-tiba saja, Lindong pun menyuruh mereka untuk berhenti dulu Karena ada sesuatu di depan Itu adalah seperti gumpalan api yang berwarna pekat Bola api hitam itu berkedip-kedip seolah-olah memiliki jiwanya sendiri Dan tampaknya, api itu mulai bertransformasi menjadi suatu bentuk Lindong pun jadi terkejut dan berkata Ini api Ibu Sini Nirwana Shiyun pun menilai kalau Lindong saat ini benar-benar beruntung Lindong pun gini menyahut Sekarang bukan waktunya untuk menyindir Makhluk itu bahkan ditakuti oleh para praktisi tahap 3 Iwan Nirwana Shiyun pun berkata lagi Hei, meskipun makhluk ini suatu yang berbahaya Tapi itu sangat baik untukmu Jika kau bisa mengendalikannya Itu pasti akan menjadi kartu asmu Lindong pun balas berkata Jika aku melahapnya dengan sembarangan Dan tidak dicerna dengan sempurna Maka aku mungkin akan disiksa sampai mati olehnya Shiyun pun lanjut berkata Simbol kuno pelahap memang tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini Tapi bukan berarti kau hanya memiliki simbol pelahap kuno saja kan Lindong pun menyahut Maksudmu? Cimat batu? Shiyun pun menyahut Yap Shiyun pun segera menggunakan cimat batu Seketika api Iblis Nirwana pun langsung menatap tajam Dan ia pun tanpa basa-basi segera berlari menuju Lindong Lindong pun jadi panik dan berteriak Oh tidak Dia dengan cepat mendekat ke arah kita Aku akan segera mencoba memblokirnya terlebih dulu Dan Mak dewar Penghalang Lindong pun langsung ditabrak oleh api itu hingga rusak Lindong pun jadi panik Tidak berhasil Penghalangku tidak bisa bertahan lama Shiyun Apakah sudah selesai? Api Iblis yang sudah sangat dekat pun membuat Lindong jadi berteriak Dan Mak wut Di waktu yang tepat Shiyun pun berhasil mengeluarkan sekel untuk menahan api Iblis itu Sekel itu pun dengan cepat menekan api itu Hingga ukurannya pun menjadi mengecil Lindong pun mengatakan Apa ini berarti penindasannya berhasil? Shiyun pun menjawab Dengan sekel cimat batu Itu sudah cukup untuk menahan api Iblis Nirwana Jika kau menggunakan ini dalam pertempuran suatu hari nanti Bahkan Liu Bei pun akan sangat kesulitan Lindong pun jadi merasa senang Karena saat ini ia juga merasa seperti menyatu dengan lautan api ini Lindong pun segera mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan mereka Saat berjalan Shiyun pun berkata Setelah Lindong memiliki api Iblis Nirwana Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya Dan ranjau api dan serangan lainnya tidak berpengaruh apa-apa padanya Sepertinya Kami akan segera melewati formasi Nirwana Iblis ini Dan tiba-tiba saja Shiyun pun merasakan ada dua orang di depan Lindong awas teriaknya Jelas sekali itu sangat mengejutkan Lindong Shiyun pun lanjut berkata Kurasa mereka tak tahu kita disini Mereka juga tampaknya memiliki cara untuk bersembunyi di lingkungan ini Jadi sebelumnya aku bahkan tidak menyadarinya Lindong pun jadi bertanya Siapa sebetulnya identitas dari mereka Shiyun pun menjawab Kalau aroma keduanya sedikit berbeda Lindong pun bertanya lagi Apa maksudnya? Shiyun pun menjawab Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya Tapi ada sedikit perbedaan antara mereka yang disana Dan mereka yang berasal dari medan perang kuno Lindong pun menyahut di dalam hati Jangan bilang mereka berdua bukan dari benua timur Itu tidak mungkin Medan perang kuno seharusnya berada di tangan sekte super dari benua timur Jika mereka bukan dari benua timur Tidak mungkin mereka datang kesini tanpa diketahui Dan kini terlihat kedua orang itu dengan tajam memandang langit di dalam formasi nirwana iblis itu dan berkata Langit ini benua swan timur telah memilikinya terlalu lama Lindong pun jadi kaget dan berkata Apa? Siapa sebenarnya orang-orang yang kulihat ini? Bagiku Benua swan timur sudah menjadi suatu yang terlalu besar untuk dibayangkan Tapi Bahkan mereka berdiskusi untuk mengambil seluruh area ini Apa sebenarnya tingkat penjarahan ini? Kita tidak bisa tetap disini lagi Kita harus pergi dari sini sekarang Dan tiba-tiba Terdengar kedua orang misterius itu berkata Hei siapa disana? Jelas hal itu membuat Lindong dan rekannya pun jadi panik Oh tidak Mereka menemukan kita Seberapa kuat kekuatan deteksi mereka sebenarnya Cepat lari dengan sekuat tenaga Sungguh tekanan yang menakutkan Dan benar saja Kedua orang itu kini melesat untuk mengejar Lindong Membuat Lindong pun berkata Kekuatan keduanya Jelas bukan pada dua Yuan Irwana yang sederhana Jika kita terus berlari seperti ini Kita akan segera tertangkap Akanku coba menggunakan kunci rahasia kuno Shoyan Kesini Tempat sebelum Lindong bersembunyi di dalam dimensi kunci kuno Seluruh tempat bergetar Untungnya Getarannya Hanya berlangsung sebentar Dan kemudian hilang sepenuhnya Setelah itu Sensasi pemindaian seakan-akan menyebar ke seluruh langit Itu berlangsung untuk sementara Kemudian akhirnya menghilang sepenuhnya Setelah pemindaian dibubarkan Kedua pria misterius itu Masih mencari di dalam lautan api untuk sementara waktu Dan mereka pun gagal menemukan Lindong Ia pun kini berkata Sialan Dia benar-benar lolos Orang satunya pun berkata Apakah dia akan menjadi penghalang dalam rencana kita? Orang yang tadi pun balas berkata Kita tadi tidak membicarakan hal rahasia Hal ini seharusnya tidak menjadi masalah Dan mereka Pastinya tidak bisa melihat sekte-sekte super benua Suwan Timur Kapanpun mereka mau Jika mereka ingin melaporkan kita Mereka tidak punya tempat untuk pergi Dan ketika mereka akhirnya mendapat kesempatan Pasti kita sudah menjalankan rencana kita pada saat itu Orang yang berkerudung pun lanjut berkata Kita ceroboh Dia bisa menyatu dengan formasi pembakaran Nirwana Surgawe ini Dia lolos dari penjagaan kita Sepertinya dia bukan orang biasa Orang rambut panjang pun menyahut Sudahlah ayo pergi Langkah selanjutnya adalah menjaga kehadiran kita seminimal mungkin Masih di dalam formasi pembakaran Nirwana Kini terlihat Rombongan Lindong sudah berjalan di tepi Shode pun disitu berkata Huh, hampir saja Mereka bukan berasal dari penua Suwan Timur Sepertinya kita menemukan sesuatu Lindong pun segera menyahut Lebih baik kita lupakan saja apa yang baru saja kita lihat Karena Lindong merasa Lebih baik tidak ikut campur Apalagi dengan kekuatannya saat ini Shode yang telah merubah tubuhnya menjadi manusia pun Kini memepet tubuh Lindong sambil berkata Jangan khawatir Setelah aku mendapatkan bil samsara dan memulihkan kekuatanku Aku pasti akan menjagamu Maka mereka tidak akan berani mendekatimu Lindong pun jadi risih dan berteriak Hei, jangan menggelikan seperti ini Sepertinya kita sudah dekat dengan tujuan kita Ayo pergi Kita berada di tepi formasi Dan kini mereka pun segera terbang meluncur Terlihat di bawah mereka kini bukit-bukit yang sepi Lindong pun berkata Menurut catatan Yang bertanggung jawab atas aliansi Tianggang Adalah 4 sekte besar yang misterius Bahwa 16 sekte pelindung yang berada di urutan kelima Dalam reruntuhan Berada di dalam harta karun ini Shoyun pun balas berkata Apakah kita tidak langsung ke 4 sekte besar itu saja? Shoyun pun menyahut Tidak semudah itu Hanya ketika reruntuhan 5 sekte pelindung besar dibuka Warisan dari 4 sekte besar misterius akan diaktifkan Lindong pun lalu bertanya Apa rencana Shoyun selanjutnya? Shoyun pun menjawab Aku akan melihat reruntuhan sekte level 8 Lindong pun lalu bertanya Dimana? Seharusnya dekat dengan kita Sekte level 8 Peringkat kedua dari 16 sekte pelindung Latar belakangnya lebih kuat daripada sekte awan surgawi Ada pun sekte peringkat pertama Yaitu sekte bumi garang Tidak tercatat di prasasti Jadi untuk memastikan bahwa dia tidak kehilangan apapun Lindong pun memutuskan untuk datang ke sini Kedatangan Lindong kini membuat orang-orang pun berkata Hei itu Lindong kan? Orang yang mengalahkan kekaisaran curang iblis Dia memang benar-benar memiliki beberapa kemampuan Padahal dia datang ke sini dengan latar belakang dari kekaisaran tingkat rendah Sebuah pencapaian besar baginya mencapai tempat ini Lindong pun kini memperhatikan kerumunan orang itu dan berkata Di antara praktisi yang kuat ini Ada tiga tim yang lebih kuat dari yang lainnya Dan pemimpin mereka Tahap 2 Iwan Irwana Sementara kini Pandangan Shoyun pun jadi menajam Ketika melihat salah satu dari ketiga orang itu Dan Shoyun pun berkata Itu dia Dia di sini seperti yang kuharapkan Mereka adalah orang-orang yang membunuh teman-temanku Mereka dari kekaisaran pasir Dan pemimpin mereka Bernama Mosah Shoyun pun lanjut berkata Sebelum dimensi harta karun kuno dibuka Aku dan teman-temanku sudah bertemu di tanah kuno Teman-teman Shoyun pun saat itu di situ berkata Ayo cepat masuk mungkin kita akan menemukan sesuatu di sana Ku harap kita tidak akan bernasib malang seperti yang terakhir kali Shoyun pun menyangkupi ajakan teman-temannya Walaupun ia berkata di dalam hati Karena aku tidak ingin teman-temanku kecewa Aku tidak jadi pergi mencari Lindong Shoyun kini lanjut bercerita Setelah masuk aku menemukan sekel-sekte Namun setelah itu aku bertemu dengan orang-orang kekaisaran pasir Orang-orang dari kekaisaran pasir di situ berkata Hmm hanya salah satu dari kekaisaran rendahan Habisi mereka Kekaisaran pasir Mereka mencari harta karun di sekelilingnya Dan mereka tidak segan membunuh untuk mendapatkannya Teman pria Shoyun pun segera berteriak Mas Shoyun Aku akan mengalihkan perhatian mereka Cepat masuklah ke dimensi Mereka tak bisa melukaimu di sana Shoyun pun balas berkata Terus bagaimana dengan kalian? Teman Shoyun pun berkata lagi Jangan khawatir Kami bisa melahirkan diri Tidak ada waktu lagi Cepat pergi Shoyun Dan tak ada pilihan lagi Mas Shoyun pun segera bersembunyi di dalam dimensi Tiga hari kemudian Shoyun mewarisi kultivasi warisan sekte Dan menerobos ke master simbol surgawi Ia pun lalu pergi meninggalkan dimensi reruntuhan Untuk mencari teman-temannya Tapi ketika Shoyun menemukan mereka Teman-teman Shoyun pun kini sudah terbunuh Di tangan kekaisaran pasir Dan kini Linong pun berkata Jadi mereka yang berdiri di sana Berasal dari kekaisaran pasir Shoyun pun membenarkan Linong pun segera mengamati Mosa dan berkata Si Mosa ini telah berada di tahap 2 Yuwanirwana selama beberapa waktu Kekuatannya mungkin lebih kuat dari Shikun Yang baru saja mencapai tahap 2 Yuwanirwana Ia pun lalu berkata lagi kepada Shoyun Jika aku punya kesempatan Aku akan mengajarnya untukmu Shoyun Shoyun pun jadi merasa haru dan senang Linong terima kasih Ucapnya Dan kini terlihat orang-orang itu pun Mulai bergegas untuk bertindak Mosa pun sambil berlari berkata Hmm melihat siapa yang mendapatkan harta terlebih dahulu Pimpinan kekaisaran lain pun balas berkata Mosa beraninya kau pergi lebih dulu Melihat hal itu Linong pun berkata Mereka langsung menyerang ke sana Apa tidak apa-apa Shoyun pun menyahut Biarin saja tempat seperti ini Pasti memiliki beberapa perlindungan Dan makduar Tiba-tiba saja Ketika orang itu pun terkena ledakan dan terpental Apa yang terjadi? Apa itu? Itu melemparkan mereka bertiga keluar Teriak orang-orang Dan dari ledakan itu Kini muncul sosok monster yang besar dan mengerikan Shoyun pun langsung berkata Eh itu adalah monster naga anjing purba Melihat monster itu Linong pun berkata Aneh Matanya seperti tidak memiliki jiwa di dalamnya Lebih keperasaan hampa dan mati rasa Dan juga ada sedikit rasa kematian yang menyebar Shoyun pun balas berkata Monster naga anjing ini sudah mati cukup lama Itu sebabnya aku merasa gelombang spiritualnya agak aneh Meskipun tidak ada kehidupan di dalam tubuhnya Namun obsesinya tetap ada Sepertinya ini adalah monster perlindungan dari sektor level 8 Dengan tubuhnya yang sudah mati Namun obsesi itu masih melindungi reruntuhan disini Monster naga anjing ini sangat ganas Tapi setelah kau menjinakannya Dia akan menjadi royal padamu Pada zaman kuno dahulu Banyak sektor kuat memiliki monster naga anjing sebagai penjaga Tapi monster ini sekarang 10 kali lebih lemah dari sebelumnya Namun jika monster ini masih hidup Sebaiknya kau langsung pergi saja dari sini Lindong Lindong pun hanya bisa berkata di dalam hati Sepertinya kekuatan di dalam monster ini telah digunakan secara signifikan selama bertahun-tahun Sementara kini Musa pun tampaknya sangat bersemangat dan berkata Tidak ada kehidupan di dalam monster naga anjing Sudah jelas dia sudah mati Meskipun masih bisa bertarung tidak usah khawatir Rekan Musa pun menyahut Habisi monster naga anjing ini dan mari kita buka reruntuhan sekte Semuanya ayo kita serang bersama Orang-orang pun terlihat juga sangat bersemangat Wow itu hebat sekali Ayo teriak mereka Shiodi pun berkata Lindong ada beberapa keuntungan yang bisa kau dapatkan dari monster naga anjing ini Jiwa yang tersisa dari tombak buaya surga Wimu Membutuhkan garis keturunan naga kuno untuk membangkitkannya Tapi Sisa garis keturunan naga dari garis keturunan buaya surga Wimu terlalu tipis Jadi Bahkan jika kau menggunakannya Sisa jiwa yang kau sumon Hanya akan cukup untuk menangkis praktisi tahap satu Yuanirwana saja Tapi Jika kau bisa mendapatkan garis keturunan kepala monster naga ini Dan menggunakan dua garis keturunan itu Jiwa buaya surga Wimu yang kau sumon Akan menjadi lebih kuat Monster naga anjing terus diserang Dan akhirnya Mencapai batasnya Ketika pimpinan itu mengulurkan tangan mereka ke sisa-sisa monster naga anjing Pada saat yang bersamaan Melihat hal itu Shiodi pun segera berteriak Lindong sekarang Lindong pun dengan cepat meluncur ke kepala naga itu Jelas hal itu mengagetkan ketika pimpinan itu Mosah pun jadi marah dan berkata Ah bucah ini berpikir untuk mengambil milikku dariku Lindong pun gini telah menjulurkan kekuatan simbol pelahapnya sambil balas perkata Berhentilah bermimpi Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyemalur cerita kalian sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb